Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Inggris bisa tetap melanjutkan ekspor senjata ke Israel. Pengadilan Tinggi London ke Tokpalu menolak petisi penangguhan ekspor senjata perang ke Israel yang diajukan oleh kelompok advokasi hukum pada Januari 2024 lalu. Pengacara penggugat pada selasa 20 Februari mengatakan pengadilan Tinggi London keke menolak petisi untuk menangguhkan ekspor senjata Inggris ke Israel. Dalam tuntutannya, kelompok advokasi hukum meminta pengadilan Tinggi London segera menindak ke langkah pemerintah Inggris yang nekat menjual komponen dan senjata ke Israel di tengah memanasnya agresi perang. Dikutip dari Al-Arabia, Inggris memiliki aturan perizinan strategis yang melarang pemerintahan untuk menjual atau mengekspor senjata militer jika ada resiko yang jelas. Larangan ini diberlakukan untuk mencegah penjualan senjata yang berpotensi memicu upaya pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Namun dalam prakteknya, selama invasi di Gaza memanas, Inggris justru terus memasuk 15 persen komponen jet F-35 yang digunakan dalam pemboman Israel di jalur Gaza. Kampanye melawan perdagangan senjata atau CAAT mengatakan Inggris disebut memiliki kesepakatan yang menguntungkan dalam memasuk Angkatan Udara Israel. Lewat kerjasama penjualan senjata tersebut, Inggris dikabarkan sanggup mengumpulkan pundi-pundi pendapatan senilai 400 juta pound sterling atau sekitar 8 triliun. Penjualan senjata perang ke Israel itu mencakup pesawat tempur siluman F-35 hingga BAI Systems. Inggris berdali ekspor senjata dilakukan untuk membantu Israel melemahkan Hamas, namun akibat pengiriman itu Israel makin aktif melayangkan serangan hingga korban tewas yang berjatuhan. Alasan tersebut yang membuat kelompok advokasi hukum, kelompok keasasi manusia Palestina Al-Haq dan Global Legal Action Network GRAM. Demikian berita terkini terkait Inggris bisa tetap melanjutkan ekspor senjata ke Israel. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update, saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.